Dua korban kebakaran kapal Zahro Ekspres di Muara Angke, Jakarta Utara dimakamkan di TPU Bambon, Beji, Depok, Jawa Barat. Kedua korban yang merupakan ayah dan anak itu dimakamkan dalam satu liang lahat. Usai disolatkan di salah satu masjid yang tidak jauh dari kediaman korban di Beji Timur, Depok, Jawa Barat. Kedua jenazah langsung dimakamkan di TPU Bambon, Beji, Depok, Jawa Barat. Suasana haru menyelimuti prosesi pemakaman saat kedua peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Dua korban adalah Nurdin, 42 tahun, dan Nadia, 16 tahun, yang merupakan ayah dan anak. Nurdin dan lima anggota keluarganya hendak berlibur ke Pulau Tidung. Sang istri Hapsari bersama dengan kutranya Riva Rizkiawan, 7 tahun, ditemukan dalam keadaan kritis dan dirawat di RSCM. Sementara salah satu putrinya hingga kini belum diketahui keberadaannya. ya lah, ya lah, ya lah. THA MEI L Botti